Ramadan kadang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai pelampiasan ketika berbuka yang tadinya tidak makan, tidak minum, kemudian ketika waktu buka dijadikan ajang balas dendam. Ini mindset yang salah. Dan kalau kita melihat semua kehidupan, aktivitas kehidupan Nabi SAW akan didapati banyak hikmah. Banyak hikmah. Kita ingin lalui beberapa hadith Nabi SAW terkait dengan buka puasa. Pertama Nabi SAW datang dari hadith Sahal bin Sa'ad. Bahwasannya Nabi bersabda, Senantiasa manusia akan berada di dalam kebaikan selama apa? Selama dia mendau atau menyegerakan buka puasa. Ini penting. Selama apa? Menyegerakan buka puasa. Maka manusia, umat muslimin selalu dalam kebaikan. Ima kebaikan, kesehatan mereka. Ima kebaikan, keberkahan yang lengket pada mereka. Karena mereka menjalankan sunnah Nabi SAW dan kalau Rasulullah perintah sesuatu, Allah perintah sesuatu, pasti ada kebaikan hikmah dibalik situ. Tapi kita beribadah bukan karena hikmah. Murni karena menjalankan perintahnya, ada pun hikmah hanya mengikuti dari perintah Allah dan Rasulnya SAW.